Intro Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ialah laporan paling hangat di Malaysia. Direct to the point, istri Daim didakwa esok. Naimah Abdul Khalid, istri bekas Menteri Daim Zainuddin, ditetapkan untuk didakwa di mahkamah Sheshen Kuala Lumpur esok. Nama Naimah muncul dalam senarai kausa dalam talian untuk kes dihadapan Hakim Azura Alwi pada pagi esok. Bagaimanapun tidak jelas pada masa ini apakah pertuduhan yang akan dikenakan terhadapnya. Malaysia kini sedang cuba menghubungi pasukan peguam Naimah untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perkara itu. Sumber mengesahkan pertuduhan terhadap Naimah esok menjelaskan pertuduhan itu akan dirangkam mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Seksyen 36 dalam kurungan 1 secara amnya memperkatakan Kausa SPRM untuk mendapatkan maklumat dengan mengeluarkan notis yang menghendaki seseorang mengenalpasti semua harta yang dipegang oleh orang itu. Dan Seksyen 36 dalam kurungan 2 menjadikannya Satu kesalahan bagi seseorang itu untuk gagal mematuhi notis itu. Kesalahan sedemikian boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi 100 ribu ringgit jika didapati bersalah. Naimah menjadi tumpuan selepas siasatan SPRM terhadap Daim Zainuddin suaminya dengan dia memberitahu media bahawa suaminya juga ahli perniagaan dianiaya atas kejayaannya dan kekayaannya. Dia menegaskan bahawa keluarganya tidak pernah merahsiakan memiliki aset di luar negara yang menurutnya hasil daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sebelum penglibatan Daim dalam politik. SPRM sedang menyasat Daim Zainuddin berhubung pendedahan kekayaannya dalam kebocoran rekod keuangan antarabangsa yang dikenali sebagai kertas Pandora. Kebocoran itu mendapati dalam rekod itu sahaja anak istri atau rakan perniagaan Daim yang dikenali bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 25 juta pound sterling ataupun kira-kira RM141 juta ringgit. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini ialah kata cari makan je biasanya dana yang tak ingin diistiharkan si suami akan tumpang kat dalam akaun bank istri atau anak mereka yang jadi mangsa. Adakah benar apa yang dikatakan oleh cari makan je ini? yaitu kekayaan Daim Zainuddin dipindahkan di dalam akaun istrinya. Tak pasti apa yang bakal dihadapi pendakuan oleh kepada Naima Khalid ini yaitu istri kepada Daim Zainuddin. Yang pastinya Daim Zainuddin belum didakwa di mahkamah. Tetapi rupa-rupanya istrinya pula yang dahulu didakwa di mahkamah. Ini memang panas. Kita pasti akan terkejut lagi nanti apabila masuknya perbicaraan tersebut. Dan lebih menarik lagi, kata pemerhati politik apabila didakwa pasti ada sesuatu isu yang akan ataupun yang sudah boleh dibicarakan di mahkamah. Jadi apakah perkara itu? Kita akan ikuti esok pendedahannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Rupa-rupanya ini langkah terbaru yang patut dibuat oleh Perikatan Nasional. Selepas langkah Dubai gagal, ada pula dinyatakan oleh Sanusi, tak tahu benar atau tidak, tapi dia kata akan ada bakal langkah coket dan dikatakan oleh ramai orang, kononnya akan berlaku perubahan kerajaan pada 18 Januari, hari ini dah 22 Januari tak tumbang lagi. Jadi tak tahulah siapa yang kecewa, pemimpin PN atau penyokong PN. Kesian juga lah kan penyokong-penyokong PN terus diberikan harapan meninggi menggunung, kononnya mereka akan memerintah tak lama lagi, tapi sampailah bulan jatuh keriba, tak juga sampai-sampai. Ada orang yang kata, tunggulah sampai kiamat untuk kerajaan ini tumbang. Haa, tak apalah. Kita tunggu nanti PRU. Kalau benar PN diminati, disukai, disukung oleh rakyat, pasti mereka akan memerintah negara ini. Tapi janganlah sampai tumbang-menumbang. Saudara, selepas langkah Dubai gagal, akhirnya seorang ahli pemimpin daripada Amanah menyatakan, kalau nak buat langkah, buat langkah sejahterakan negara. Itu kata mujahid. Saya bersetuju dengan kenyataan mujahid ini. Iaitu, jangan lagi buat langkah tebuk atap, tebuk dinding, tebuk lantai, tebuk atap, tebuk entah tebuk, apalagi semuanya yang ditebuk. Lebih baik, buatlah langkah yang mensejahterakan negara. Janganlah terlalu nak mendapatkan kuasa dengan segera, dengan jalan pintas. Lebih baik, bantulah negara ini dengan bimbingan dan juga menjadi pembangkang berwibawa. Nanti PRU 16, berhabis-habisanlah anda di sana, supaya waktu itu anda menang. Senatur Datu Sri Dr. Mujahid Rawa Yusuf, Yusuf Rawa menegaskan, faktor kestabilan politik sangat kritikal ketika ini demi menyokong peralihan negara ke arah pasca normal. Beliau berkata, tidak seharusnya mana-mana pihak berpolitik secara melampau kerana ini merupakan masa untuk semua pemain politik bertanggungjawab menjayakan peralihan tersebut. Kata Mujahid, ia boleh dilakukan dengan memperkukuhkan dasar-dasar yang diusahakan oleh Perdana Menteri dan bukannya meruntuhkannya untuk politik murahan. Dasar Kerajaan Madani hari ini adalah memenuhi ciri pasca normal yang tiada rujukan kejayaannya sebelum ini. Oleh itu, semua pihak harus membantu menjayakannya bukan mencari ruang politik untuk membalun Semborono. Tamatlah sudah era parti kerajaan lawan parti pembangkang atau sebaliknya. Era kritikal ini menuntut politik konsensus dalam mencapai kepentingan nasional yang cirinya ialah pemulihan, penyembuhan, dan menambah baik katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada masa sama, Mujahid berkata, Langkah Dubai dan segala jenis langkah hanyalah budaya lapuk untuk menyelamatkan pihak yang terdesak. Apa yang menyedihkan, kata beliau, ada pihak yang masih bergayut pada dahan yang rapuh untuk tujuan politik sempit mereka. Seluruh sistem diheret bersama dalam peluang terakhir generasi dinosaur politik untuk mencuba. Yang sedihnya, ada pihak yang masih bergayut pada dahan yang rapuh ini untuk tujuan politik sempit mereka. Saya menyeru pada semua pihak, kalau perlu melangkah, maka lakukan langkah menjesenjetrakan negara. Negara kita berpeluang untuk melakukan yang terbaik untuk semua pihak dan bukan menjadi keldai untuk tujuan jahat pihak tertentu, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, yang paling saya suka kata-kata Mujahid ini ialah, semua pihak perlu melangkah, maka lakukan langkah menjesenjetrakan negara. Karena kita berpeluang untuk melakukan yang terbaik untuk semua pihak dan bukan menjadi keldai untuk tujuan jahat pihak tertentu. Jangan jadi keldai tunggangan kepada pihak tertentu yang berniat jahat, apalagi untuk semata-mata menyelamatkan diri, mahu dilihat relevan, dan lebih daripada itu, mahu dapat kuasa semula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam jetra, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kekalahan besar untuk Perikatan Nasional. Pemimpin aktivis Perikatan Nasional tak ada yang berani bakar Rafizi dalam podcast YBM. Tiada seorang pun pemimpin Perikatan Nasional PN, termasuk aktivis mereka yang aktif menyerang kerajaan di media sosial, berani menyahut pelawaan menyertai siaran podcast yang benar yang bakar Menteri YBM. Kata Rafizi, walaupun pejabatnya telah menghubungi ramai pemimpin dan aktivis PN yang berpotensi untuk membakar beliau dalam podcast YBM, sehingga kini semuanya telah menolak. Selain dari YB Veral, iaitu salah seorang tentera cyber PN yang paling banyak menyerang kerajaan, ahli parlimen macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dan ketua penerangan pemuda pas gombak Sufi Kamari juga disebut telah menolak jemputan tersebut. Selain dari YB Veral, senarai pemimpin dan aktivis Maya PN yang tidak berani bersemuka termasuklah YB Wan Faisal, ahli parlimen macang, YB Pendang, selisit Dr. Hawa Yaakob dan Sufi Kamari. Saya tidak akan berputus asa dan akan terus menghubungi lebih ramai pemimpin dan aktivis Maya PN untuk menyahut cabaran membakar saya secara langsung, kata Rafizi. Jangan hanya berani mengkritik di belakang, tetapi tidak berani memberi pandangan membina di depan, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Matlamat Podcast YBM ialah memberi keutamaan kepada penyokong dan pemimpin PN untuk bersemuka supaya rakyat dapat menilai hujah kerajaan berbanding pembangkang. Kata Rafizi, beliau akan berpegang kepada matlamat utama Podcast YBM iaitu memberi ruang kepada mereka yang membangkang atau kritikal kepada pendekatan kerajaan. Biarpun ada dalam kalangan bekas pemimpin Pakatan Harapan sendiri, PH sendiri yang menawarkan diri untuk menyertai YBM, namun kata Rafizi, membenarkan mereka mengisi ruang di podcast YBM sama seperti memberi bola tanggung kepada pembangkang untuk mengalihkan isu dengan mengapi-apikan sesama PH. Ada dari kalangan bekas pemimpin PH yang menawarkan diri, tapi perkara ini akan diambil kesempatan oleh aktivis maya PN, kononnya saya tidak berani bersemuka dengan individu tertentu ujar beliau lagi. Oleh karena setakat ini belum ada pemimpin atau penyokong PN yang berani tampil, pihaknya telah mempelawang seorang ahli akademik yang kecenderungannya agak kritikal dan sinikal terhadap kerajaan. Dr. Barjoyai Bardai, ialah seorang ahli akademik di universiti swasta yang banyak juga mengkritik saya dan pendekatan kerajaan sebelum ini. Semasa debat antara saya dengan ahli parlimen Bacok, beliau dilambung oleh penyokong PN sebagai bukti yang pandangan saya ditolak oleh seorang ahli akademik. Malam ini beliau akan mengkritik dan membakar saya secara berdepan. Jangan lupa ikuti sesi membakar malam ini bermula jam 8 malam di semua saluran media sosial kata Rafi Zilagi. Saudara-saudara sekalian, kita lihat siapa yang bakar terbakar dan siapa yang bakar tidak terbakar. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mengejutkan seluruh Malaysia apabila Sanusi kena tukar dengan hayati. Ini persoalan yang makin dasar, makin besar dan mengejutkan. Adakah benar Sanusi sekarang ini menjadi beban lebih kepada perikatan nasional gara-gara terlalu lantangnya beliau dan terlalu celuparnya mulut beliau tanpa memikirkan kesannya? Adakah kerana kelantangan bersuara Sanusi menyebabkan beliau menjadi beban besar pula kepada perikatan nasional? Sehinggakan persoalan besar Sanusi kena tukar dengan hayati? Datu Sri Muhammad Sanusi Matnur dikatakan bakal digugurkan sebagai menteri besar. Ura-ura menyebut bahwa Adun Tokai, Datu Dr. Muhammad Hayati Utman bakal menggantikan pemimpin yang suka berkaroke dengan perempuan Ajnabi itu. Kabar ketika langkah Dubai masih di canang itu didedahkan oleh setiausaha koordinasi penerangan PKR Iswardi Murni menerusi platform X Saudara-saudara sekalian angin bertiup kencang yang Sanusi bakal diganti Muhammad Hayati Utman sebagai menteri kedah kata beliau Ayat pas kedah bawa Sanusi itu umpama memikul biawak hidup katanya Tahniah waibi Hayati Dun Tokai kata Iswardi Hayati 67 tahun juga merupakan bekas ahli parlimen pendang antara 2004 hingga 2013 Beliau sebelum ini merupakan doktor perubatan yang berkhidmat di hospital besar Kuala Lumpur hospital Alur Seta hospital Baling dan hospital Alur Seta Bapak kepada tujuh anak itu kemudiannya membuka klinik swasta di Pendang pada tahun 1995 Sementara itu Sanusi yang berasal dari kampung sungai Pau Sik buat pertama kali dilantik sebagai menteri besar kedah pada ke-14 pada 17 Mei tahun 2020 Sanusi yang berasal dari kampung sungai Pau itu adalah pertama kali dilantik sebagai menteri besar Dia sekali lagi mengangkat sumpah jawatan itu selepas berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jenari pada pilihan raya umum PRN August tahun lalu Perikatan Nasional PN Kedah berkenan boleh dianggap menteri besar blok pembangkang mencetus pelbagai kontroversi Timbalan pesuruh Jaya Pas Kedah yang juga ketua pengarah pilihan raya PN malah menyentuh sensitiviti tiga arah berkait agama kaum dan institusi diraja pelatun karoke sampai awal pagi itu pernah heboh didakwa menghina Sultan Selangor ketika membandingkan urusan pelantikan beliau sebagai menteri besar Kedah dengan Datu Sri Amiruddin Syari sebagai menteri besar Selangor apakah sebabnya yang memungkinkan Sanusi akan ditukar sebagai menteri besar ini salah satu sebabnya menurut netizen dan pemerhati politik adalah mungkin karena kemungkinan Sanusi akan kalah di dalam siasatan di dalam kes hasutan beliau apabila Sanusi kalah dalam kes dakwaan hasutan melibatkan Sultan Selangor dan Agong maka Sanusi akan bakal kehilangan kerusi jeneri kerana hukuman kalau dipenjara lebih daripada sehari beliau bakal akan kehilangan kerusi beliau jadi untuk persediaan mungkin untuk persediaan atau untuk memberikan laluan kepada orang lain memimpin negeri Kedah maka Sanusi akan dipecat adakah itu yang akan berlaku tidak ada yang mustahil memandangkan Sanusi sekarang menurut seperti yang dinyatakan oleh Iswardi Sanusi sekarang ini seperti bahwa Sanusi itu umpama memikul bawak hidup tak tahulah bawak kabiawak tak tahu siapa ayat pas Kedah kata Iswardi beliau juga mengucapkan tahniah kepada Waibi Hayati yang bakal dilantik sebagai Menteri Besar Kedah menurut Iswardi sejauh mana kebenaran ini sebenarnya ada asasnya memandangkan Sanusi sekarang terlalu banyak menimbulkan kontroversi yang sebenarnya tidak patut pun dan tidak memberi faedah kepada beliau sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati